Satu tahun menjabat sebagai Kapolres Banjar, AKBP Meldayani kini digantikan AKBP Ardianingsi. Dengan membawa semangat Kapolres sebelumnya, AKBP Ardianingsi akan melanjutkan program yang telah berjalan, salah satunya untuk mensukseskan vaksinasi COVID-19 di kota Banjar. Lebih kurang satu tahun, AKBP Meldayani memegang tongkat Komando Polres Banjar. Jabatannya sebagai Kapolres Banjar, kini digantikan AKBP Ardianingsi. Sebelumnya, AKBP Ardianingsi menjabat sebagai Kasid Panmat SBST Subdit Pasmat SBST di Trejiden Korlantas Polri. Sementara AKBP Meldayani kini berpindah tugas sebagai Wakase Polwan Lem di Klat Polri. Kepada masyarakat kota Banjar, AKBP Meldayani berpesan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Setahun dirinya memimpin dalam kondisi pandemi, berbagai program dan upaya dirinya bersama Polres Banjar dalam hal memutus mata rantai pandemi COVID-19, semoga bisa dirasakan dampaknya oleh warga Banjar. Kepada para personil Polres Banjar, AKBP Meldayani mengajak seluruh anggota agar tetap semangat menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seluruh warga masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan karena angka COVID-19 yang meningkat secara tajam. Tolong tetap hanya 5M, vaksin, kemudian 3T. Yakin dan percayalah apabila kita mengikuti anjuran pemerintah, kita akan sehat dan selamat. Untuk personal Polres Banjar adalah tetap semangat dalam melaksanakan tugas, berikan pelayanan prima kepada masyarakat, hadir, berbuat, dan bermanfaat, selalu menanam kebaikan, karena kebaikan itu akan membalik kepada diri kita, tidak kepada kita saat ini, tetapi kepada anak cucu kita. Yakin dan percaya, tetap semangat. Sebagai Kapolres Banjar yang baru, AKBP Aryaningsi akan melanjutkan berbagai program yang telah dijalankan. Salah satunya, vaksinasi yang akan lebih dimaksimalkan untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Program yang sudah berjalan adalah program vaksinasi, dan itu bukan sekedar program polri, tapi itu menjadi program nasional. Dan itu harus kita maksimalkan untuk banjar, kita sudah bikin, kita buat bersama dengan stakeholder yang lain untuk kita lakukan dan maksimalkan pelaksanaan vaksinnya. Pemangku kebijakan dan masyarakat harapannya bisa berperan aktif dalam mendukung berbagai program yang akan digalakan Kapolres baru, seperti vaksinasi. Pasalnya, vaksinasi merupakan salah satu cara mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19.